Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Maka dikatakan barang siapa yang datang Dipada waktu pagi hari Dan akhirat itu menjadi motivasinya Akhirat itu menjadi cita-citanya Dia ketika bangun waktu pagi hari Yang dia pikirkan adalah negeri akhirat Bukan berbicara tentang dunia Bukan yang ada di dalam akalnya adalah Bagaimana kerja hari ini Bagaimana hidup hari ini Tapi yang dipikirkan adalah akhirat Maka orang seperti itu Maka Allah akan mengumpulkan kemudahan Di dalam urusannya Allah mudahkan urusan dia Itu syaratnya Kalau ketika dia bangun pagi hari Maka ketika dia bangun Yang dijadikan tujuan Yang dijadikan pikirannya itu adalah Akhirat dan akhirat Dan kemudian dunia akan mendatangi dia Ini dunia akan mendatangi dia Dalam keadaan terhina Dalam keadaan terhina Jadi kalau kita niatnya ketika bangun pagi Kita ingin hidup ini Dimulai agar kita ini bisa mencari negeri akhirat Dan kita niatkan mencari negeri akhirat Sepanjang hari ini Maka dunia itu akan datang pada kita Dunia itu akan datang pada kita Dalam keadaan terhina Kenapa? Kita tidak bisa menjadi budak dunia Ketika urusan dunia bertamrakan Dengan urusan akhirat Maka dicaya kita akan lebih Mementingkan akhirat Dibandingkan dengan dunia Dan kita tidak akan diperbudak Dengan dunia Maka tidak ada keraguan lagi Orang yang dia berdiri Untuk sholat pajar Sholat subuh Itu dari orang yang Dia mencita-citakan akhiratnya Dan dia perlu mengusahakan Untuk negeri akhiratnya Maka Maka sumunya Kur'an pajar itu Disaksikan Maksudnya sholat subuh itu Disaksikan Itu yang dimaksud adalah Malaikat akan menyaksikan dia Itulah sebabnya Kenapa sholat subuh Jangan ketinggalan Kenapa? Malaikat menyaksikan sholat kita Dan malaikat akan membuat laporan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun Allah maha mengetahui Ini diantaranya Lalu kemudian Setelah itu dikatakan Maka katakan Kepadaku Dengan Tuhanmu Bagaimana keadaan orang Yang dia mendapatkan Seperti ini Mendapatkan waktu sholat Dalam berjamaah Dan dia disaksikan oleh malaikat Artinya Itu jadi dalil Bahasanya orang yang seperti ini Ini adalah orang-orang yang Senantiasa mendapatkan penjagaan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kemudian poin yang ke-6 Kita harus mengejar waktu Walaupun waktu gak usah dikejar ya Karena memang materinya Kita habiskan hari ini Insya Allah Kemudian yang ke-6 Al-mudawamah Itu ala dikrilah Bagaimana agar kita berbahagia Mendapatkan kebahagiaan adalah Mudawamah Terus menerus Al-na dikrilah Itu diatas dikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Teruslah ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Teruslah kita ini berdikir Ya Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Ingat Kita ini Pak Hampir sebagian besar hidup kita Tidak lepas dari dikir Dikir kan ada dikir mutlak Ada dikir mukoyan Ada dikir mutlak Ada dikir mukoyan Kalau dikir mutlak Dikir yang bebas Yang tidak terikat dengan aturan Yang tidak terikat dengan Bilangannya Itu dikir mutlak namanya Ya Maka dikir mutlak Jangan dibatasi Kalau Anda membatasi Itu dikir mukoyan Dan itu pun harus pakai dalil Harus pakai dalil Seperti kita nanti tadi Habis sholat subuh Kita dikir Dikir pagi Maka itu dikir mukoyan Aturannya jelas Bilangannya Kemudian yang dibacanya apa Bebas Itu jelas Maaf Jelas Ada aturannya Misalkan kita membaca Ayat kursi Membaca Surat Al-Ikhlas Kemudian juga Al-Falak Surah An-Nas Tiga kali Tiga kali Ada aturannya Kita juga membaca yang lainnya Ya Membaca Sayyudul Istiqbah Dan sebagainya Itu ada aturannya Berapa bilangannya Ada aturannya Tapi ketika kita mau Bebas Maka Berarti dikir mutlak Berarti kita pulang sambil jalan Kita mengucapkan kalimat Nasbi subhanallah Berapa kali terserah Tidak usah dihitung Dan dikir mutlak Jangan dimukoyan Jangan lalu kemudian dibatasi Ya Kudu harus baca Sekian 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 Tidak boleh Kenapa Al-Musbid Ya Tajubi dalilin Orang yang menetapkan Satu hukum Maka dia wajib Mendatangkan dalil Kalau tidak ada dalilnya Mardu dia Ditolak Ya ditolak oleh Allah SWT Kenapa Karena dia melanggar syariah Itu kan masalahnya Nah Kita banyak dikirullah Sepanjang hidup kita Dari mulai Bangun tidur Sampai tidur kembali Di sana ada dikir-dikir Ada yang mutlak Ada yang mukoyan Ada yang mutlak Ada yang mukoyan Ya Seperti tadi Kita mulai dari bangun tidur Itu sudah jelas Doa bangun tidur Atau dikir bangun tidur Itu adalah Dikir mukoyan Ya Itu kan dikir mukoyan kan Kita begitu bangun Bacanya doanya itu Jangan begitu bangun Baca doa masuk WS Tidak boleh Karena itu sudah tertentu Gak bisa Itu sudah terikat dengan waktu Sudah terikat dengan tempat Sudah terikat dengan keadaan Maka dikatakan Wa khosna Ya dan yang lebih khusus adalah Siapa itu Al-Qaril Khuruj Min al-Mait Dikir Ketika keluar dari rumah Kita keluar dari rumah Jangan lupa baca dikir Begitu pula Lianna aksaru asbab Harinya dengan berdikir Kepada Allah SWT Dan yang pertama dia ucapkan Di saat keluar dari rumahnya itu Maka dia baca Sebagai mana datang Dalam sebuah hadis Kita membaca dengan kalimat Bismillah Kita Wa kaltu Allallahi La haula Wa la kuwata Illamillah Maka jika kita membaca itu Apa yang terjadi Maka Setelah itu Maka Malaikat berkata Kufita Wa hunita Wa wukita Engkau telah dicukupi Engkau telah diberikan hidayah Dan engkau pun telah dijaga Ini jaminannya Kita baca Kalimat ini Bismillah Kita wa kaltu Allallahu La haula Wa la kuwata Illamillah Maka diberikan jaminan Apa jaminannya Hidup kita akan dicukupi Ya Allah SWT Kita pun akan diberikan hidayah Diberikan petunjuk Dan kita pun akan dijaga Oleh Allah SWT Tapi ingat Baca dikirnya Jangan asal baca Pahami Hayati Yakini Jangan kemudian Asal baca saja Berapa banyak orang Membaca dikir Tapi tidak memberikan Paedah Karena mungkin Dia tidak paham Maknanya Dan dia tidak Menghayati Isinya Makanya ketika Ada orang mengatakan Bukan ke Quran Mengatakan Alabi dikir Lakitat ma'inun Qulub Bahasanya Ketahukilah dengan Berdikir Mengingat Allah Hati menjadi tentram Banyak orang bertanya Pada para ulama Tentang kenapa Saya banyak berdikir Saya banyak baca Quran tapi tidak tentram Makanya jadi masalah Karena Anda Ketika membacanya Tidak Menghayati Tidak Mentadaburi Tidak memahami Apa yang Anda baca Ini Masalahnya itu Karena kita tidak paham Ya Maka apabila Maka apabila Seperti itu Maka apabila Setan mendengar Seperti itu Mendengar kita Manusia keluar Membaca doa Keluar rumah Maka Maka dia pun Meratap Setannya meratap Wakol dan dia Mengatakan Lisahidihi Kepada temannya Bagaimana Kalian Bagaimana Engkau dengan Seorang yang telah Diberikan Kecukupan Telah diberikan Petunjuk Dan Diberikan penjagaan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka setan Merasa sulit Untuk Mengganggu Orang tersebut Kelihatannya Sepele kan Sepele Tapi ini Memberikan Luar biasa Ya Faidah yang luar biasa Begitapulah Yang namanya Dikir kepada Allah Itu adalah Obat bagi hati Dan ini banyak Dalilnya Kita ringkas saja Karena waktunya Tidak mungkin Untuk dibahas semuanya Kemudian yang ketujuh Yang menjadikan Sebab Kita akan mendapatkan Kebahagiaan adalah Al-Istighfar Itu Istighfar Banyaklah berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mohon ampunan Istighfar namanya Maka yang demikian itu Sungguhnya Banyak beristighfar Itu Itu akan Menghapuskan Kesalahan-kesalahan Kesalahannya Akan terhapuskan Dan ini adalah Kya akbaru Asbab isyako Karena kesalahan itu Adalah diantara Sebesar-besar Sebab Adanya apa Kesengsaraan Wadiqisondri Dan juga diantara Sebab Sempitnya Dada manusia Jadi kita ini Banyak sesak Dada kita Banyak kita ini Terjatuh dalam Kesulitan dan Kesengsaraan Karena kita ini Banyak dosa Maka perbanyaklah Beristighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu yang kedelapan Asodakoh Walau bilqalil Bersodakoh lah Walaupun sedikit Nah ini Bersodakoh Walaupun sedikit Ya makanya Rasul mengatakan Ittaqillah Walau bisikita merah Takutlah kalian Ya Ittaqunar Takutlah kalian Pada api neraka Walau bisikita merah Walaupun dengan Sepotong biji kurma Dan ini Masya Allah Mungkin Kita akan Mangga premi Wah Sepotong biji kurma Apa ada harganya Ustaz? Ada Mungkin di Indonesia Tidak berharga Tapi di daerah-daerah Yang disana kelaparan Lihat saudara kita Di Palestine Bagaimana mereka itu Kemudian untuk Mempertahankan hidup Kemarin sudah saya sampaikan Sampai mereka memakan Pohon kaktus Ikhwa Kaktus dimakan Kenapa? Karena tidak ada makanan Maka seandainya kita ini Kemudian bersodakoh Walaupun setengah biji kurma Walaupun satu butir kurma Mungkin malam tadi Ketika mereka itu Ibtor Ketika mereka mungkin Malamnya lagi tadi Menjelang subuknya Mereka itu dalam kondisi Sakur Apa yang mereka makan Kita banyak makanannya Kita makan nasi Kita makan kue Kita makan yang lainnya Tapi mereka Makan dalam kondisi Seperti itu Walaupun kita bersodakoh Dengan sebutir kurma Bahkan sepotong Biji kurma Itu berharga Bagi mereka Mungkin kita sekarang Membuang-buang air mudah Cuma lihat Saudara kita yang kekeringan Atau saudara kita Yang kena peperangan Air bersih Tidak ada Bagi mereka Langkah sekali Bahkan air bekas Tumpahan Air hujan pun Mereka tampung Dalam kondisi kotor Dan mereka minum Makanya banyak Kita ini kemudian Bersodakoh Walaupun dengan Ya Dengan sedikit Tidak usah malu Bersodakoh Tidak usah malu Sering saya katakan Saudakoh itu bukan Dilihat dari nilai Antum bersodakoh 500 ribu Antum bersodakoh 5000 Itu tergantung Kalau dari nilai Besarnya 500 ribu Lebih besar Tapi kalau dari Pahala tergantung Makanya orang miskin Jangan kemudian Merasa minder Lihat orang masukin Kenceleng Pakai kotak Kotaknya terbuat Dari kaca Orang lain Masukin lembaran 100 ribu Antum mau Masukin 500 Perakeder Aduh gak enak Soalnya Dibikin transparan Jangan malu Masukin saja Bisa jadi dia 500 ribu Hartanya 100 juta Maka 500 ribu Ataupun 100 ribu Gak ada artinya Sedangkan Antum Hanya punya uang 1000 perak 1000 perak Masukin 500 perak Itu setengah harta Antum Dan ini Sesuatu yang luar biasa Jadi jangan Kemudian dilihat Dari nilainya Dilihat dari Seberapa berat Ya Ketika dia memberikan Sodako tadi Kita ini Cuman punya uang 100 ribu Sodako 50 ribu Itu beratnya luar biasa Beda Kalau kita punya uang 1 juta 50 ribu Itu ringan Jadi bukan Masalah nilai uangnya Tapi seberapa Hebat Ya Pemampuan kita Untuk menekan Hawa nafsu kita Maka disini pun Dikatakan pula Pula matanya Sarodalik Bila mana Dia mudah Melakukan seperti itu Dan kemudian Dia menganjurkannya Untuk melakukan itu Di waktu pagi Di awal waktu pagi Wapi awal Masa Atau di waktu Awal waktu sore Maka Agar Berkesesuaian Dengan Doa Malaikat Bagi orang-orang Yang berinfak Maka dianjurkan Infak itu Yaitu di waktu pagi Dan juga di waktu Awal sore Kenapa Karena Berkesesuaian dengan Malaikat Ketika mendoakan Itulah Kenapa ada Sebagian orang Mengkhususkan dengan Sodakosubu Walaupun hukum asal Sodakosubu itu Tidak ada kan Ya secara dalil Umum saja Akan tetapi Karena memang Bahasanya di waktu Subuh Di waktu pagi hari Malaikat itu Kan turun Dan Malaikat itu Kemudian akan Mendoakan Sebagaimana dalam hadis Rilat membukari Muslim dari Sambat Abu Hureroh Belum mengatakan Kata Rasul Kata Rasul Tidaklah satu hari Yang datang Pada waktu itu Para hamba Di waktu paginya Ila melainkan Malakani Di sana Yang zilani Melainkan Ada dua Malikat yang turun Nah ini Di waktu pagi Ikhwah Maka salah satu Dari keduanya Mengatakan Ya Allah Berikanlah Orang yang Berimpak Yaitu Gantinya Nah gara-gara Ada yang berdoa Seperti itu Maka banyak Sodara kita Yang kemudian Bersondako Di waktu Subuh Bersondako Di waktu Subuh Karena malikat Turunnya Waktu subuh Tadi Karena kalimatnya Adalah Yaitu Kata Rasul Mamin Yamin Yusbih Wun Iman Nah itu Kalimatnya Kalimat Yusbih Itu pagi Ikhwah Ya Kemudian dikatakan Wayaqulul Akhar Lalu kemudian Yang lain pun Mengatakan Karena yang turun Adalah dua Malaikat Yang satu Mendoakan Yang memberikan Impak Diganti Khulaf Diganti Diberikan Ganti Tapi kemudian Yang lainnya Mengatakan Ya Allah Berikan orang yang Mumsik Mumsik itu Orang yang Imsak Yang imsak itu Maksudnya adalah Menahan Hartanya Tidak diberikan Makanya Kalau kita dengar Istilah Imsak Itu bukan Artinya Tidak mulai makan Imsak itu Menahan diri Menahan diri Untuk Tidak makan lagi Karena sebentar lagi Mau apa? Mau subuh Walaupun sebenarnya Imsak di dalam Puasa itu Jatuhnya Waktu Subuh Kenapa? Karena puasa itu Dimulai dari Waktu subuh Sebagaimana Dalam Karibnya adalah Al-Imsak Anil muktirot Mintulu il pajir Ila gurub samsi Yang namanya Ramadhan puasa itu Menahan dari Perkara yang Membatalkan Dari terbit pajar Sampai terbenam Matahari Maka Imsak itu Seharusnya Bertepatan dengan Subuh Nah Itu diantaranya Maka Kemudian dikatakan Bahasanya Allah Kuma A'ti Memsikan Talafan Ya Allah Berikanlah Orang yang Menahan Hartanya Dia bakil Dia tidak Membersodakoh Diberikan Kerusakan Kebinasaan Didoakan oleh Malaikat Agar hartanya Habis Hartanya Binasaan Poin yang Kesembilan Maka Diantara Yang akan Menyebabkan Kebahagiaan Itu adalah Menghadiri Halak Halak Dikir Majelis Majelis Ilmu Bertadarus Quran Ini Yang akan Mendatangkan Kebahagiaan Banyak Banyak Menuntut ilmu Banyak Banyak Yang hadir Dalam Majelis Ilmu Maka Ini akan Mendatangkan Kebahagiaan Dimana Akan Turun Kepada Para Penuntut Ilmu Dan Orang Orang Yang hadir Di dalam Majelis Ilmu Itu Para Malaikat Dan Kemudian Rahmat Allah Meliputi Mereka Kalau Kita Mudah-mudahan Ini adalah Majelis Ilmu Yang Malaikat Turun Rahmat Allah Kemudian Meliputi Kita Menyebutkan Orang-orang Yang hadir Di dalam Majelis Ilmu Ini Dengan Apa Yaitu Biman Indahku Pada Orang Yang Ada Di Sisinya Disebutkan Di hadapan Para Malaikat Ini Loh Hamba Hambaku Nanti Kita Akan Dikenal Di Langit Masya Allah Bapak Bisa Cari Popularitas Kemudian Dia Pengen Muncul Di Dunia Dengan Kemudian Eksis Di Media Sosial Tidak Perlu Antum Sering Datang Ke majelis Ilmu Antum Sering Beribadah Sering Bersujud Antum Kemudian Sering Hadir Ketika Diabsen Oleh Malaikat Sebelum Datang Kepada Allah Sebelum Naik Untuk Menyetorkan Amalan Kita Kepada Allah Hadir Di Majelis Subuh Hadir Di Majelis Asar Sholat Tidak Dikenal Penduduk Dunia Terserah Tapi Yang Menyesal Adalah Kalau Tidak Dikenal Penduduk Langit Ini Yang Paling Bahaya Nanti Tidak Diterima Oleh Mereka Lalu Kemudian Dikatakan Lalu Kemudian Setelah Itu pun Seluruh Alam Semesta Mendoakan Mereka Mendoakan Orang Yang Hadir Di Majelis Ilmu Yang Menuntet Ilmu Ini Didoakan Seluruh Alam Semesta Mendoakannya Kenapa Ridon Dengan Apa Yang Mereka Perbuat Makanya Jangan Pernah Males Menuntut Ilmu Jangan Pernah Males Untuk Hadir Di Majelis Ilmu Ingat Malaikat Datang Rahmat Turun Kurang Apa Dibanggakan Oleh Allah Di Adapan Para Malaikat Inilah Hamba Hamba Ku Masya Allah Masa kita Tidak Mau Termotivasi Untuk Melakukan Ya Amalan Yang disebut Dengan Tolab Ilmi Menuntut Ilmu Atau Kita Pengen Terkenal Di Dunia Gampang Kalau Pengen Terkenal Di Dunia Gampang Kalau Pengen Terkenal Gampang Kencing Itu Air Jam Jam Katanya Itu Pengen Terkenal Tapi Nyelene Dan Itu Terbukti Sekarang Banyak Yang Nyelene Pengen Terkenal Gampang Mereka Kemudian Muncul Di aplikasi Di media Sosial Bikin Konten Konten Yang kadang Nyelene Sakim Pengen Terkenalnya Keterkenalan Popularitas Itu Mematahkan Punggung Jangan Kemudian Pengen Populer Di hadapan Manusia Rugi Kalau Kemudian Kita Populer Dengan Sebab Manusia Yang Populir Terserah Tapi Kalau Kita Yang Pengen Muncul Ini Bahaya Cinta Popularitas Dan Dan Berjalan Di Dalam Atau Di Jalan Menuntut Inmu Sebagaimana Yang Kita Tahu Di Dalam Hadis Sokir Yaitu Muslim Tentang Paidah Atau Pahala Keutamaan Orang Yang Menuntut Ilmu Kemudian Yang Kesepuluh Adalah Anuskul Muslimin Agar Kita Bahagia Yaitu Memberikan Nasihat Pada Kau Muslimin Banyak Banyak Memberikan Nasihat Berikan Nasihat Ini Amal Ma'ruf Nahi Munkar Banyak Memberikan Nasihat Banyak Memberikan Amal Ma'ruf Nahi Munkar Kemudian Yang Kesebelas Ini Yang Terakhir Sebab Sebab Kebahagiaan Nanti Kita Akan Biar Cepat Biar Cepat Maka Yang Kesebelas Adalah Itu Memperhatikan Keadaan Manusia Yang Ada Di Sekitarmu Pedulilah Dengan Orang Kita Peduli Dengan Orang Maka Insyaallah Itu Akan Mendatangkan Kebahagiaan Karena Ini Yang Akan Menjadikan Seorang Itu Menjadi Lebih Dekat Dengan Allah Dan Lebih Banyak Bersyukur Kalau Kita Lihat Orang Lain Ya Allah Orang Lain Kena Musibah Kita Alhamdulillah Kita Banyak Bersyukur Bahagia Kita Kalau Kemudian Kita Ini Kan Pernah Saya Sampikan Ada Seorang Pujanga Dari Yunani Ketika Dia Berjalan Kemudian Ternyata Sendalnya Ilang Sedih Dia Menangis Kenapa Karena Dia Tidak Terbiasa Tanpa Sendal Begitu Berjalan Sakit Kakinya Maka Dia Menangis Tapi Dia Mengatakan Tiba-tiba Tangisanku Berhenti Tadkala Aku Melihat Orang Yang Tidak Memiliki Kaki Kenapa Ketika Dia Melihat Orang Tidak Memiliki Kaki Tidak Bisa Jalan Maka Dia Bersyukur Ya Allah Alhamdulillah Saya Jalan Kaki Tanpa Sendal Walaupun Kaki Lecet Itu Masih Lebih Baik Ada Orang Yang Lebih Buruk Dari Saya Yaitu Siapa Orang Yang Tidak Jangan Lihat Pada Yang Atas Terus Kalau Bapak Lihat Ke Atas Itu Capek Makanya Jangan Terpengaruh Dengan Film-film Yang Menampilkan Kemewahan Makin Jauh Kita Dari Allah Ya Makanya Anak Anak Kita Lihat Sudah Terlalu Banyak Teracuni Oleh Gajet Oleh HP Itu Akhirnya Mereka Ini Tidak Bisa Melihat Realita Hidup Hanya Disitu Saja Sudah Orang Kita Mendaklukan Hidup Tanpa HP Lebih Nyaman Ini Sekarang Lihat Motor Pengennya Lebih Bagus Dikasih Motor Alakadarnya Gak Mau Padahal Yang penting Jalannya Jalan Antum Pake Motorsport Di Cerempun Sering Macet Gak Bisa Ngebut Terkecuali Antum Di Jalan Pantura Itu Beda Cerita Cukuplah Yang Allah Berikan Pada Kita Syukuri Insya Allah Kita Menjadikan Diri Tanda Kesengsaraan Apa Diantara Tanda Kesengsaraan Kemarin Sudah Sampaikan Dalam Kitab Al-Pawaid Imam Ibn Luqayim Al-Jawziyah Bahsanya Diantara Tanda Kesengsaraan Adalah Anak Kulama Zidapi Ilmihi Sungguhnya Seorang Amba Apabila Ditambahkan Ilmunya Zidapi Kibrihi Watihi Bahkan Dia Bertambah Kesombongan Dan Keangkuhannya Orang Dia Akan Menjadi Orang Yang Sengsara Kalau Diberikan Ilmu Melah Tambah Sombong Dan Tambah Angkuh Lalu Kemudian Kata Imam Ibn Luqayim Yang Kedua Mengatakan Apabila Ditambahkan Oleh Allah Itu Pada Amalnya Dia Rajin Ibadah Dia Rajin Menuntut Ilmu Tapi Kemudian Zidapi Pakriki Wakti Karriki Linas Wahusnudon Niki Binafsihi Maka Bertambah Pula Yaitu Apa Kebanggaannya Meremehkan Menganggap Dirinya Lebih Solih Menganggap Dirinya Lebih Baik Dibandingkan Dengan Orang Lain Ini Adalah Orang Yang Sengsara Kemudian Yang Ketiga Ulama Zidapi Omrih Bila Mana Ditambahkan Usianya Umurnya Oleh Allah S.W. Maka Zidapi Hirsi Semakin Ditambahkan Semangat Yang Ngejar Dunia Makin Tambah Tua Makin Gila Dunia Makin Tambah Tua Makin Terobsesi Dengan Dunia Inilah Orang Yang Sengsara Pengen Tambah Lebih Kaya Pengen Tambah Lebih Terkenal Pengen Tambah Lebih Tinggi Dudukannya Inilah Perang Yang Paling Sengsara Lalu Kemudian Zidapi Maliki Yang Keempat Bila Mana Ditambahkan Oleh Allah Malnya Hartanya Zidapi Bukhli Wa Imsak Bertambah Pula Kebakilannya Dia Bakil Pelit Ditambah Pula Imsak Menahan Diri Dari Memberi Pada Orang Ini Kemudian Yang Kelimanya Apabila Ditambahkan Kedudukan Jabatannya Maka Zidapi Kibri Maka Dikatakan Bertambah Pula Kesombongan Dan Keangkuhannya Itu Lima Menurut Al-Imam Dul Koyim Kalau Versi Al-Imam Budhal bin Iyan Tambah Lagi Al-Imam Budhal bin Iyan Mengatakan Kata Bliyok Komsun Min Alamati Saqawah Lima Perkara Yang Termasuk Tanda Kesengsaraan Kalau Tadi Imam Imam Siapa Ibn Dul Koyim Al-Jawzi Kalau Sekarang Imam Budhal bin Iyan Belum Mengatakan Lima Tanda Kesengsaraan Orang Apa Yang Pertama Itu Keras Hati Keras Hati Itu Sengsara Orang Hatinya Keras Kasar Susah Untuk Menjadi Lembut Ini Sengsara Kemudian Yang Kedua Beku Air Matanya Alias Orang Yang Susah Menangis Anti Menangis Walaupun Sehebat Apapun Quran Dibacakan Tidak Tersentuh Sama Sekali Anti Meneteskan Air Mata Ya Kalau Antum Anti Menangis Di hadapan Manusia Tidak Masalah Kalau Antum Bersujud Pada Allah Tidak Pernah Nangis Sama Sekali Tidak Pernah Meneteskan Air Mata Hati Hati Itu Menunjukkan Anda Adalah Orang Yang Diberikan Kesengsaraan Lalu Yang Ketiga Orang Yang Sengsara Adalah Sedikit Terasa Malunya Dan Sekarang Sudah Muncul Ikhwah Bagaimana Orang Itu Sangat Terasa Malunya Sekarang Orang Tidak Malunya Untuk Melakukan Kemahasiatan Tidak Malunya Untuk Melakukan Perbuatan Yang Tidak Layak Dan Tabu Dianggap Di Dalam Syariah Ternyata Sudah Tidak Malunya Para Perempuan Tidak Malunya Menampakkan Orot Para Laki-laki Pun Tidak Malunya Untuk Bermahasiat Sekarang Orang Pacaran Tidak Malunya Apa Tidak Malunya Hati-hati Itu Tanda Dia Orang Semakin Cinta Dengan Dunia Inget Itu Menunjukkan Dia Sengsara Yang Kelimanya Watulul Amal Panjang Angan-angan Masih Banyak Mimpi Mau Bikin Rumah Dengan Cara Kredit Berapa Tahun 20 Tahun 15 Tahun 10 Tahun Karena Dia Beranggapan Panjang Angan-angannya Seolah-olah Dia yakin 10 Tahun Yang Akan Datang 15 Tahun Yang Datang 20 Tahun Yang Datang Dia Masih Hidup Seperti Banyak Orang Bermimpi Banyak Berande Sandinya Banyak Anak Muda Sekarang Hidup Dalam Mimpi Mimpi Pengennya Kerja Ongkang Kaki Tapi Gajinya Luar Biasa Besar Mimpi Masih Kecilnya Dia Dimanja Dewasanya Kura-kura Tuanya Kayak Raya Matinya Masuk Surga Mimpi Banyak Yang Seperti Itu Banyak Pengennya Seperti Itu Mimpi Panjang Angan Sedangkan Di dalam Kitab Imam Bin Wahiban Dan Imam Ahmad Dari sahabat Sa'ad Bin Wakos Belum Mengatakan Empat Perkara Yang Termasuk Kesengsaraan Apa Empat Itu Al-Jarusu Punya Tetangga Yang Jelek Tetangganya Jelek Tersisa Waktunya Tidur Brang Brang Pusing Musik Pusing Kalau mereka Kemudian Buang kotoran Di depan rumah Kita Itu Sengsara Yang kedua Walmar Atus Istri Yang Jelek Juga Punya Istri Ya Allah Susah Diaturnya Maka Ini Sengsara Bapak Tidak Buktikan Ini Ada Dalam Hadis Ribet Imam Ibn Hiban Imam Mehmen Rasul Mengatakan Demikian Kalau Punya Istri Yang Susah Diatur Sengsara Hidup Makanya Kalau Kemudian Nikmat Yang Terbaik Dunia Perhiasan Dan Sebaik Perhiasan Dunia Adalah Wanita Yang Saleha Kemudian Yang Ketiganya Tempat Tinggal Yang Sempit 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 Menyempitkan Anda Dari Ibadah Di rumah Anda Susah Ibadah Masuk Rumah Banyaknya Nonton Di rumah Nggak Pernah Baca Kur'an Di rumah Nggak Pernah Menyadikan Tempat Belajar Di rumah Maka Ini adalah Orang Yang Sengsara Kemudian Yang Kempatnya Dikatakan Walmar Kampus Suh Itu Kendaraan Yang Jelek Yang Menyusahkan Antum Kemudian Meredit Kendaraan Tiap Bulan Dibebani Dengan Cicilan Setelah Itu Kemudian Ternyata Kendaraannya Jelek Juga Kenapa Kadang Sering Mogok Bikin Macet Begitu Rusak Perbaikannya Mahal Pusing Begitu Parkir Ternyata Kena Tilang Atau Kendaraan Yang Membuat Anda Madorat Sehingga Banyak Orang Yang Kemudian Hasad Pada Anda Itu Kendaraan Yang Buruk Nah Setelah Kita Mengetah Seperti Ini Kita Berpindah Sekarang Di antara Penyebab Kesengsaraan Ini Yang Terakhir Masya Allah Terakhir Banyak Tapi Disingkat Saja Maka Di antara Min Asbab Isakowah Di antara Sebab Dari apa Di antara Sebab Dari Kesengsaraan Itu adalah Andamul Khob Min Allah Ki Azza Wajan Yaitu Tidak Adanya Rasa Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hati-hati Kalau orang Tidak Takut Kepada Allah Hati-hati Itu Orang Sengsara Makanya Ulama Adalah Orang Yang Paling Takut Kepada Allah Hanya Yang Paling Takut Kepada Allah Di antara Para Hambanya Itu Adalah Ulama Itu Adalah Orang Yang Paling Takut Orang Yang Kurang Takutnya Semakin Hilang Rasa Takut Semakin Sengsara Kemudian Yang Keduanya Di antara Kesengsaraan Itu Adalah Disana Dikatakan Dikatakan Yang 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 Ketiga Dan Di antara Kesengsaraan Itu Adalah Adam Fikhi Bil Kalbi Ya Atau Wa Adam Nadri Ila Ayat Laki Wal Iktibar Itu Tidak Memahami Quran Dengan Hatinya Dan Juga Tidak Melihat Dari Ayat Ayat Allah Tidak Memperhatikan Ayat Ayat Allah Dan Juga Mengambil Pelajaran Dari Ayat Ayat Allah Dia Baca Quran Kurannya Hanya Sengedari Baca Hanya Sampai Ketenggorokan Tidak Sampai Pada Hatinya Dia Tidak Pernah Mendapatkan Adanya Faidah Yang Besar Dari Baca Quran Makanya Jangan Kaget Seharusnya Quran Ketika Dibaca Itu Mendatangkan Kebahagiaan Dan Ketenteraman Tapi Ternyata Banyak Orang Baca Quran Biasa Biasa Saja Berarti Ada Yang Salah Dia Mungkin Tidak Pernah Mota Dabur Lalu Kemudian Yang Keempat Adalah Adam Intipa Bil Adhan Yaitu Tidak Mengambil Paedah Dengan Adanya Telinga Maka Bila Mana Mereka Sudah Menyanyiakan Panca Indra Yang Allah Berikan Ini Punya Mata Tidak Melihat Kebaikan Telinga Tidak Mendengar Tentang Kebaikan Begitu Pula Hati Tidak Memahami Kebaikan Maka Yang Seperti Ini Dia Malah Gunakan Untuk Selain Kepada Allah Subhanallah Maka Diancam Al-A'raf 179 Sungguh Kami Akan Siapkan Nereka Jahannam Terbagi Kebanyakan Jin Dan Manusia Siapa Mereka Mereka Orang Yang Meliki Hati Tapi Tak Memahami Kemudian Mereka Memiliki Mata Tapi Tak Mau Melihat Dengan Mata Tersebut Mereka Memiliki Telinga Tapi Tak Mendengar Tentang Kebaikan Maka Orang Yang Seperti Ini Kata Allah Subhanallah Mereka Adalah Seperti Para Binatang Ternak Bahkan Mereka Lebih Sesat Dari Binatang Ternak Dan Mereka Termasuk Orang Yang Gopil Orang Yang Laleh Lalu Kemudian Di Antara Penyebab Kesengsaran Adalah Irtika Bul Kupri Wal Ma'zal Yaitu Terjatuh Atau Melakukan Perbuatan Kekupuran Dan Dosa Ini Menjadikan Sengsara Termasuk Pula Yang Kenam Minas Minas Saqwah An Israq Bilah Wa Kotlin Nafsi Wartika Bin Zina Itu Melakukan Kesirikan Pada Allah Membunuh Jiwa Dan Juga Terjatuh Kedalam Zina Itu Sengsara Ikhwan Dan Ini Terjadi Zaman Sekarang Perzina Sudah Sangat Marak Dimana Mana Ada Yang Legal Ada Yang Ilegal Yang Legal Maksudnya Dilegalkan Oleh Beberapa Negara Tapi Ada Juga Yang Legal Itu Ada Di Surah Al-Burq 68 Kemudian Pula Di Antaranya Yang Termasuk Kesengsaraan Itu Adalah Yaitu Mendengar Musik Mendengar Musik Itu Menyengsarakan Ikhwan Makanya Berapa Banyak Orang Kalau Mendengar Musik Itu Dia Terbawa Hanyut Sampai Meresapi Nangis Tapi Begitu Mendengar Quran Keras Kenapa Musik Yang Namanya Lagu Dengan Quran Gak Bisa Menyatu Dalam Hati Kita Salah Satunya Akan Ada Yang Ditendang Keluar Ya Hati Hati Itu Dan Dia Itu Kemudian Menyanyiakan Waktu Dari Mengingat Allah Sambil Lari Pagi Pasang Headset Harusnya Merotal Dia Musik Sambil Geleng Gelen Kepala Musik Gak Pernah Kedengaran Yang Lainnya Musik Terus Akhirnya Jangan Kaget Kalau Sekarang Muncul Pengajian Dimulai Dengan Musik Banyak Banyak Tidak Jauh Dari Musik Lihatlah Generasi Zaman Sekarang Raku Itu Generasi Musik Gara Nada Nada Musik Baid Baid Syair Yang Ada Dalam Lagu Tersebut Dari Nyanyian Nyanyian Tersebut Itu Membuat Orang Jatuh Patah Ya Itu Diantaranya Lalu Yang Terakhir Saja Bahasanya Diantara Yang Termasuk Penyebab Dari Kesengsaraan Adalah Aklul Haram Yaitu Makan Makanannya Haram Wal Ghibah Melakukan Ghibah Annamimah Ngedudomba Al Ghash Juga Itu Penipuan Termasuk Aklul Riba Makan Riba Itu Akan Mendatangkan Kesengsaraan Itu Diantaranya Dan Sebagai Penutup Disini Dibacakan Allahumma Jadikan Kami Termasuk Penduduk Surga Dan Jangan Engkau Jadikan Kami Termasuk Ahli Neraka Allahumma Jadikan Kami Termasuk Ahli Surga Dan Kau Jadikan Kami Termasuk Ahli Neraka Ya Ya Hayu Ya Kayum Ya Dal Jalali Wal Ikram Wassal Allah Ala Nabi Muhamad Wa An An Sahb Aj Main Itu Saja Yang Misalnya Sampaikan Sukran Jazak Malak Kheran Assalamuala Sambhan Sambhan Allahumma Hamdika Asyadilanta Astagur Katulik Akhir Da'wana Alhamdulillah An Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh